Pemirsa olahraga Taekwondo Itajambi dalam ajang kejuaraan Taekwondo wilayah Sumatra II yang diselenggarakan di Jakabaring Sport City Palembang pada 4 hingga 6 November 2022 lalu berhasil meraih sejumlah medali dalam kejuaraan tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital dan Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Cek TV, Inspirasi Kita. Itajambi yang merupakan olahraga Taekwondo dalam ajang kejuaraan Taekwondo wilayah Sumatra II yang diselenggarakan di Jakabaring Sport City Palembang, Provinsi Palembang berhasil meraih beberapa medali dalam kegiatan tersebut. Ketua Komite Itajambi, Ahmad Fahru Rozi mengatakan bahwa kedepannya para atlet Itajambi diharapkan dapat lebih baik lagi dalam mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional. Ketua Komite Itajambi, Ahmad Fahru Rozi. Kami di Pustakaan ini ke depan, kami sangat-sangat sekali mencintai sinergi antara Pemkron juga dengan kami, supaya ke depan anak-anak kami jadi bibit atlet kubur ke depan. Anak-anak kita ini selain latihan reguler, itu di hari Jumat sore, Sabtu sore, dan Minggu pagi, kita memang menambah jadwal untuk intensif sebagai persiapan dari kejuaraan ini. Sehingga sama-sama kita saksikan, tim kita berhasil menjadi juara umum tiga, dan tim terbaik dua. Jadi ini memang berkat kerja keras atlet si Jinja Itajambi, terutama Itajambi umumnya. Sementara itu, M. Azam Ahdan Ataya yang merupakan siswa SD IT Nurul Ilmi Jambi, yang duduk di kelas 4A dan merupakan atlet taekwondo Itajambi, berhasil meraih medali perak pada kegiatan Kyorogi dan medali perak pada kegiatan Pumsai. Selain itu, Ketua Koni Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan bahwa Koni Provinsi Jambi sangat mengapresiasi atas keberhasilan para atlet taekwondo Itajambi ini. Dirinya berharap agar ke depannya Itajambi dapat mengirimkan atlet terbaiknya dalam PON 21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Koni sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada sahabat ini, khususnya si Jinja Itam yang telah memberikan kontribusi prestasi untuk Provinsi Jambi yang kemarin ada kejunas Tegwondo yang sangat luar biasa kita menjadi juara umum untuk kejunas di Ingkar Sumatera, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!